Intro Mengapa Kristus menetapkan sakramen pengampunan dosa dan sakramen pengurapan orang sakit? Kristus yang penyembuh jiwa dan badan kita menetapkan sakramen-sakramen ini karena kehidupan baru yang dia berikan kepada kita dalam sakramen-sakramen inisiasi Kristen dapat melemah, bahkan hilang karena dosa. Karena itu, Kristus menghendaki agar gereja melanjutkan karya penyembuhan dan penyelamatannya melalui sakramen-sakramen ini. Apa nama sakramen ini? Namanya sakramen penebusan dosa, sakramen rekonsiliasi, sakramen pengampunan, sakramen pengakuan, dan sakramen tobat. Mengapa ada sakramen rekonsiliasi setelah sakramen pembaptisan? Karena rahmat kehidupan baru yang diterima dalam sakramen pembaptisan tidak menghabuskan kelemahan kodrat manusia dan juga kecenderungan kepada dosa yang disebut konkupisensi. Kristus menetapkan sakramen ini untuk pertobatan orang yang dibaptis, yang terpisah dari dia karena dosa. Bila mana Kristus menetapkan sakramen ini? Tuhan yang sudah bangkit menetapkan sakramen ini pada malam pascah ketika dia menampakkan diri kepada para rasul dan berkata kepada mereka, Terimalah roh kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apakah orang yang dibaptis itu membutuhkan pertobatan? Panggilan Kristus untuk pertobatan terus berlangsung selama hidup orang yang dibaptis. Pertobatan merupakan kewajiban terus-menerus bagi seluruh gereja. Gereja itu kudus, tetapi di dalamnya juga termasuk orang-orang berdosa. Apa itu pertobatan batin? Pertobatan batin ialah suatu dinamika hati yang patah dan remuk yang digerakkan oleh rahmat ilahi untuk menjawab cinta yang penuh kerahiman dari Allah. Pertobatan ini mengandung penyesalan akan dosa-dosa yang telah dilakukan, niat yang kuat untuk tidak berdosa lagi di masa datang, dan percaya akan pertolongan Allah. Orang yang bertobat ini berharap penuh kepada kerahiman ilahi. Apa bentuk-bentuk silih dalam kehidupan Kristen? Perbuatan silih dapat diungkapkan dalam macam-macam bentuk, tetapi terutama dalam puasa, doa, dan memberi derma. Bentuk-bentuk itu dan banyak bentuk yang lainnya dapat dipraktikkan dalam kehidupan seorang Kristen, secara khusus selama masa puasa dan pada hari Jumat, hari silih. Apa unsur-unsur pokok sakramen rekonsiliasi? Unsur-unsur pokok itu ada dua. Tindakan orang yang datang dan bertobat melalui karya roh kudus dan pengampunan dosa dari imam yang bertindak atas nama Kristus untuk memberikan pengampunan, menentukan cara untuk berbuat silih atas dosa-dosa yang diperbuatnya. Apa yang harus dilakukan oleh peniten? Yang harus dilakukan oleh peniten adalah pemeriksaan batin yang seksama, pertobatan atau penyesalan akan sempurna jika motivasinya cinta akan Allah, tidak sempurna jika berdasarkan pada motivasi-motivasi lainnya, dan disertai niat yang tulus untuk tidak berdosa lagi. Pengakuan terdiri dari menyatakan dosa-dosanya kepada imam dan perbuatan silih atau laku tapa yang diusulkan oleh Bapak pengakuan kepada orang yang bertobat untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat dosa. Dosa-dosa apa yang harus diakukan? Semua dosa berat yang belum diakukan, yang disadari melalui pemeriksaan batin yang teliti, harus dibawa ke dalam sakramen tobat. Pengakuan dosa-dosa berat merupakan satu-satunya cara yang biasa untuk mendapatkan pengampunan. Bila mana seseorang itu harus mengakukan dosa maut? Setiap orang beriman yang sudah mencapai umur diskresi, mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat, terikat untuk mengakukan dosa-dosa beratnya paling sedikit sekali setahun dan selalu dilakukan sebelum menerima komuni kudus. Mengapa dosa-dosa ringan juga dapat menjadi obyek pengakuan sakramental? Pengakuan dosa-dosa ringan juga sangat dianjurkan oleh gereja. Bahkan walaupun hal ini tidak mutlak perlu karena bisa membantu kita untuk membentuk suara hati yang benar dan melawan kecenderungan yang jahat. Ini membantu kita untuk disembuhkan oleh Kristus dan berkembang maju dalam hidup roh. Siapa pelayan sakramen ini? Kristus telah mempercayakan pelayanan rekonsiliasi ini kepada para rasulnya, kepada para uskup yang menjadi pengganti-pengganti para rasul dan kepada para imam rekan sekerja uskup. Mereka ini menjadi alat kerahiman dan kebenaran Allah. Mereka melaksanakan kuasa pengampunan dosa atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Kepada siapa pengampunan dosa-dosa tertentu dikhususkan? Pengampunan dosa-dosa berat tertentu, misalnya yang dihukum dengan ekskomunikasi, dikhususkan kepada tata suci atau kepada uskup setempat atau imam yang diberi kuasa oleh uskup. Tetapi setiap imam dapat memberikan pengampunan atas setiap dosa dan ekskomunikasi kepada orang yang berada dalam bahaya maut. Apakah Bapak pengakuan terikat oleh rahasia? Setiap Bapak pengakuan tanpa kecuali dan dibawa ancaman hukuman yang amat berat, terikat untuk memegang teguh meterai pengakuan, yang berarti kerahasiaan mutlak tentang dosa-dosa yang diungkapkan kepadanya dalam pengakuan. Karena keagungan pelayanan ini dan hormat yang harus diberikan kepada pribadi manusia. Apa buah sakramen ini? Buah sakramen tobat ialah berdamai kembali dengan Allah, karena itu juga berarti pengampunan dosa-dosa dan berdamai kembali dengan gereja. Pemulihan keadaan rahmat jika keadaan itu sudah hilang karena dosa. Pengampunan hukuman kekal karena dosa-dosa berat dan penghabusan. Paling sedikit untuk sebagian, hukuman sementara sebagai akibat dosa. Sakramen ini juga memberikan kedamaian, ketenangan suara hati, penghiburan rohani, dan bertambahnya kekuatan rohani untuk berjuang dalam kehidupan Kristen. Dalam kasus tertentu, dapatkah sakramen ini dilaksanakan dengan pengakuan umum dan absolusi umum? Dalam kasus kebutuhan yang amat mendesak, seperti dalam bahaya maut, bisa dilakukan upacara rekonsiliasi umum dengan pengakuan umum dan absolusi umum, sejauh norma-norma gereja dipatuhi dan ada intensi secara pribadi untuk mengakukan dosa-dosa berat jika hal itu memungkinkan. Apa itu indulgensi? Indulgensi ialah penghabusan hukuman sementara di hadapan Allah sebagai akibat dari dosa-dosa yang kesalahannya sudah diampuni. Umat Kristen yang setia bisa mendapatkan indulgensi ini bagi dirinya sendiri atau bagi orang-orang yang sudah meninggal dengan syarat-syarat tertentu. Indulgensi ini diberikan melalui petugas gereja sebagai penyalur rahmat penebusan membagikan kekayaan rahmat Kristus dan santo-santa. Terima kasih telah menonton!